Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pani dari Insight Jambat Kita lanjutkan lagi sekarang Nomor 2 Dari Uji kompetensi 4.4 Untuk pembahasan yang lain Bisa dilihat di playlist ini Linknya ada di bawah Di kolom deskripsi silahkan di cek Kita langsung saja bahas Nomor 2 Hitung nilai dari sin 3000 Nah sin 3000 Berarti kalau sudut 3000 ini Sudut kayak gini muter terus Sampai berapa kali Satu putaran 360 derajat Nah caranya ini sama dengan Sama dengan sin 360 kali berapa Kali berapa coba Terus sisa berapa Nah kali berapa Terus ditambah berapa Sisanya berapa Disini kita lihat Ya 3000 Ya dibagi 360 Dapat 8 360 kali 8 Ya sisa berapa Ya Sisa berapa 3000 360 Kalikan 8 dulu 360 Ya kita kalikan 8 2880 Ya kita kurangi 3000 120 Ya tambah 120 Ini artinya sama dengan Ya disini Dia muter terus Satu Dua sampai delapan kali Terus mensisakan 120 derajat Nah seperti itu Ya ini sama dengan Sin 120 Nah berapa sin 120 Kita menggunakan teori Kuadran Ya Sin 120 adalah Sin Ya 180 Dikurangi 60 Sin Ya 180 Dikurangi 60 Nah ini adalah Rumus kuadran di Kuadran ke Dua ya Disini kuadran 2 Kuadran 2 Sin bernilai apa Positif Ya ingat Semua Ya Sindikat Bertangan Kosong Nah Ya Jadi Di kuadran 2 Disini Sin bernilai positif Ini sama dengan Sin 60 Sin 60 Berapa Sin 60 itu Sama dengan 1 per 2 Akar 3 Ya Jadi jawabannya adalah 1 per 2 akar 3 Ini Oke Sekarang yang nomor B 2.400 Ya 2.400 Ini caranya sama Ya Dia sama dengan Kos Ya 2.360 Dikali berapa Ditambah berapa Ya 2.400 Coba 360 Ya 360 Eh 2.400 Ya 2.400 Dibagi 360 Sama dengan berapa Dapat 6 Dapat 6 Ya Nah sisanya berapa Caranya 360 Kalikan 6 Ya 360 Kita kalikan 6 Sisanya Dapat 2.160 Dikurangi 2.400 Ya Nah ini Selesai 240 Ya 240 Nah ini sama dengan Kos 240 Kos 240 Itu sama dengan Kos 180 Ditambah Rumus untuk Kuadran Ini rumus Kuadran 2 Disini rumus Kuadran 3 Ya Rumus kuadran 3 Ini 240 Dikurangi 180 Dikurangi 180 60 Ya Ya Sama dengan Nah Disini Kos Ya Bernilai apa Di kuadran 3 1 2 3 Disini Adalah Tangan Yang positif Jadi Nanti Sama dengan Min Kos 60 Kos 60 Itu berapa Min Kos 60 Sendiri Adalah Setengah Ya Jadi Nilainya Adalah Min Setengah Oke Ya Untuk Teori Kuadran Biar Kalian Itu Mudah Mempelajarinya Pak Ali Sarankan Buka Video Pak Ali Yang Disini Ada Teori Kuadran Disini Nah Teori Kuadran Ini Saya Jelaskan Hanya Dalam 9 Menit Jadi Semuanya Bisa Dibahami Lebih Cepat Oke Sekali lagi Saya ingatkan Untuk Menuju Playlist Ini Cari Ini Oke Kita Kita Akan Lanjutkan Oke Nah Sekarang Bagaimana Kalau Modelnya Seperti Ini Nah Ini Dalam Model Apa Masih Dalam Bentuk Radian Nah Ini Penting Untuk Diketahui Bahwa Pi Ya Pi Ini Adalah 180 Derajat Nah Biar enak Kalian Tidak ribet Kita hitung Saja 5 Per 4 Pi Itu Berapa Ya 5 Per 4 Kali 180 Ya Jadi Caranya Adalah 5 Dikali 180 Ya Kan Dibagi 4 Nah 225 225 Derajat Kita Rubah Dalam Bentuk Derajat Saja 7 Per 4 Kita Rubah Dalam Derajat 7 Kali 180 Ya Kan Dibagi 4 315 Ya 9 Pi Nah 9 Pi Nanti Adalah 2 2 Pi Dikali Berapa 2 Pi Dikali 4 Ditambah Pi 2 Pi Kan Sama Dengan Ini Rumusnya Tadi 360 Jadi Ada 4 putaran Terus Tambah Pi Jadi Ini Nanti Pi Itu Sendiri 180 Derajat Ya Jadi Nanti Akan Jadi 180 Derajat Ya Ini Nanti Akan Sama Dengan Pi Ya Ini Kan Muteraja Di Nanti Akan Menjadi Pi Dan Pi Itu 180 Derajat Nah Sehingga Ini Bisa Kita Tulis Menjadi Sin Ya 225 Dikalitan 315 Ya Dikurangi Ya Dalam Kurung Kos Ya 180 Ya Dikuadratkan Oke Nah Sin 225 Ya Ini Sama Dengan Sin Berapa 225 Dikurangi 225 Ini Adalah 180 Tambah Berapa Ya 225 Dikurangi 180 Ya 45 Ya Jadi Disini Adalah Sama Dengan 180 Tambah 45 Ya Kan 315 Ini Ini Adalah Kan 360 Ya Ini Sama Dengan Tan Tan 360 Kurang 45 Ya Min 45 Nah Seperti Itu Ya Ini Nanti Akan Sama Dengan Minus Ya Kos 180 Ingat Bentuk Kos Itu Seperti Ini Ya Seperti Ini Pas Disini 180 Jadi 180 Itu Min 1 Kalau 0 Adalah 1 180 Nanti 0 Eh 90 0 180 Min 1 Disini Akan Menghasilkan Min 1 Min Dalam Burung Min 1 Kuadrat Atau Ini Biarkan Sudah Ketemu Anun Ya Nah Tidak Apa Maka Ini Sama Dengan Sin 45 Nah Disini Kuadran Berapa Ya Belum Saya Disini Kuadran 3 Disini Kuadran 3 Ini Daripada Terlalu Mepet Ini Saya Mundurkan Aja Nah Biar Enak Oke Ini Adalah Kuadran 3 Ya 245 Jadi Ini Nanti Akan Menjadi Min Sin 45 Ya Dalam Kurung Dikalikan Dengan Disini 315 Adalah Kuadran 3 Eh 4 Maaf Kuadran 4 Kuadran 4 Tangan Bernilai Negatif Juga Kos Yang Bernilai Positif Min Tan 45 Nah Kemudian Minus 1 Kuadrat 1 Kuadrat Adalah 1 Jadi Minus 1 Nah Seperti Ini Sin 45 Setengah Akar 2 Jadi Minus 1 Per 2 Akar 2 Tangan 45 Adalah 1 Ya Tangan 45 Adalah 1 Jadi Min 1 Ya Min 1 Maka Disini Nanti Akan Sama Dengan Plus Ya 1 Per 2 Akar 2 Min 1 Dalam Bentuk Gini Aja Ya Ini Kalikan Min 1 Disini Terpisah Oke Jadi Hasil Akarnya Seperti Ini Kemudian Yang D Yang D Caranya Sama Ya D Caranya Sama 3 Per 2 Pi 3 Per 2 Pi Ini Adalah 3 Per 2 Dikali 180 Ini Dapat 90 Kan Ya 90 Kali 3 270 Oke Kemudian Sat Tengah Pi Ya Ini Ya Sama Dengan 180 Bagi 2 Yaitu 90 Ya Kemudian Pi Per 6 Sama Dengan 180 Dibagi 6 Sama Dengan 30 Maka Ini Akan Menjadi Sin Ya 270 Ya Ingat Sin Grafiknya Seperti Ini Ya Disini Adalah 180 270 Disini Jadi Nanti Min 1 Ya Ditambah Cos Tengah Pi Cos Grafiknya Seperti Ini Ya Disini 180 90 Disini Adalah 0 Ya Disini Nanti 0 Dibagi 2 Kali Tan Pi Per 6 Tan 30 Oke Ini Sama Dengan Sin 270 Adalah Min 1 Ditambah Cos 90 Jadi 0 Ya Tambah 0 Dibagi 2 Dikali Tan 30 Adalah 1 Per 3 Akar 3 Atau 1 Per Akar 3 Ya Ini Tan 30 Sama Dengan Min 1 Per 2 Dikali Ya Akar 3 Per 1 Atau Boleh Ditulis Disini Min 1 Per 2 Akar 3 Nah Itu jawabannya Kemudian Disini Yang E Yang E Itu Sin 45 Ya Sin 45 Itu langsung Saja Disini Sin 45 Adalah 1 Per 2 Akar 2 Ya Dikalikan Cos 135 Ini Menjadi Cos 180 Dikurangi 45 Ya Ditambah Tangen 120 Tan Ya 120 Ini Adalah 180 Dikurangi 60 Ya Dibagi Sin 60 2 Kali Sin 60 Adalah 1 Per 2 Akar 3 Cos 30 Adalah Derajatnya Kepanyean Ini 1 Per 2 Akar 3 Juga Nah Disini Yang Bisa Kita Coret Kita Coret Dulu Tidak Bisa Ya Ini Biarkan 1 Per 2 Akar 2 Disini Kali Cos 45 Disini Kwadran Berapa Mending Untuk Tau Ya Disini 135 Ada Kwadran 2 Ya Atau Disini Atau Disini Kwadran 2 Kalau Kwadran 2 Bernilai Cos Bernilai Negatif Ya Ini Kwadran 2 Ya Berarti Cos Bernilai Negatif Minus Cos 45 Ya Ditambah Tangan 120 Ini Kwadran 2 Juga Ya Ini Akan Menjadi Dalam Kurung Ini Ada Kwadran Ya Dalam Kurung Tan Minus Tan 60 Terus Kita Kwadran Disini Dibagi Disini Setengah Bisa Hilang Tinggal 1 Per 2 Akar 3 Kali Akar 3 3 Ya Jadi 1 Per 2 Dikalikan 3 Kemudian Wah Ini Ternyata Cukup Memakan Tempat Ya Kita Lanjutkan Disini Cos 45 Adalah Setengah Akar 2 1 Per 2 Akar 2 Dikali 1 Per 2 Akar 2 Ya Ditambah Tangan 60 Adalah Akar 3 Jadi Disini Akar 3 Kita Kuadratkan Minus Akar 3 Ya Secara Teknis Disini Akan Menjadi 3 Per 2 Ya Maka Dibagi 3 Per 2 Sama Dengan Dikali 2 Per 3 Dikali 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 Dalam Kurung Ya Setengah Akar 2 Akar 2 Ini Adalah 2 2 Kali Setengah Adalah 1 Tinggal Setengah Saja Tambah Akar 3 Dikwadratkan Adalah 3 Dan Itu Plus Nah Seperti ini Jadi ini 2 Per 3 Disini 3 Ini Kita Jadikan 1 Per 2 Ditambah 3 Ini Kita Jadikan 1 Per 2 Ditambah 6 Per 2 3 Ini 6 Per 2 Menjadi 7 Per 2 Dikali 7 Per 2 Disini 2 Kita Coret Maka Hasil Akhirnya Adalah 7 Per 3 Nah Ini Adalah Pembahasan Untuk Nomor 2 Yang A Yang B Yang C Terus Kemudian Itu hasilnya Setengah akar 2 Min 1 Ini Yang D Mungkin Tadi Kurang Jelas Ini Yang E Oke Semua sudah Komplit Untuk Nomor 3 Kita Akan Bahas Di Video Selanjutnya Untuk Nomor Ini Cukup Dulu Thank You For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh